Hai, kembali lagi bersama kami, Kecer, keluarga ceria dalam segmen Financial Planning. Woi, Bor, siapa nih di antara kalian yang masih suka banding-bandingin gaji kalian? Gaji sih ini berapa ya? Kok dia bisa beli ini itu sih? Sebenarnya gaji dia berapa sih? Gini, Bor, kita itu mesti hati-hati. Jangan sering-sering deh membandingkan gaji kita dengan orang lain. Nanti ketika udah tau, eh, malah bikin gesel sendiri. Sampai-sampai ada yang marah. Sampai down dan malas kerja pula, kan gak boleh gitu, Bor. Namanya membanding-bandingkan gaji dengan orang lain itu asli. Sumpah, gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Gini, Bor. Ternyata ada penelitian dari Paris School of Economics tentang hal ini. Jadi penemuan itu menyatakan bahwa orang yang suka membanding-bandingkan gaji dengan gaji orang lain itu berarti dia tidak bahagia. Dan kebanyakan beberapa dari populasi seperti ini adalah tanda dari kurangnya percaya diri atau insecure. Dan ternyata nih, Bor, dengan kita ngebandingin gaji kita dengan sahabat kita sendiri itu dua kali lebih menyakitkan daripada ngebandingin gaji kita dengan rekan kerja kita di kantor. Nah, Bor, sekarang kita masuk dalam sesi terindah nih. Yaitu cara ngatur keuangan. Oh ya, Bor, cuma mau ngingetin nih. Hal pertama yang kudu kita lakukan setelah kita gajian adalah bersyukur. Bukan membagi ke setiap pos-pos pendanaan dan bukan juga nabung dan investasi. Dengan bersyukur juga, semoga bisa menjadi berkah untuk kita. Skuibor, masuk pada inti aja kali ya. Mau bahas soal berkah yang lama? Nanti mana disangka cerama, Bor. Ya, kali ini saya bakal menjawab keresahan dari kaum yang indikator bensin di motornya kedip-kedip. Banyak yang nanya gimana dong cara ngatur keuangan sampai bisa berinvestasi dengan gaji 1 juta rupiah. Bisa nggak ya? Tenang, Bor. Tenang, santuy. Ya, ada pertanyaan yang nggak bisa aneh jawab. Pertama nih, ingat, Bor. Bahwa selama kita masih berpenghasilan, selama kita dapat gaji, kita wajib bersyukur dulu, Bor. Nah, berikutnya baru tuh kita atur sesuai gaji kita masing-masing, Bor. Jadi, dengan gaji 1 juta rupiah, kita harus tanyain dulu nih. Pada saat kita bergaji tertentu, misalnya gaji 1 juta ya, kita harus tahu dulu kita di lokasi mana. Karena living cost di tiap daerah tuh berbeda-beda. Nah, kali ini saya melakukan riset kecil-kecilan untuk Mabrada yang berada di daerah Jogja. Jadi, misalnya gaji 1 juta rupiah, kemudian tinggal di Jogja, dan masih lajang tanpa tanggungan, masih tinggal dengan orang tua. Bagaimana nih cara ngatur keuangannya? Coba kita bagi nih ya, 950 ribu akan kita gunakan untuk berbagai pengeluaran atau living cost. Kita coba sisihkan dulu 50 ribu rupiah untuk ditabung minimal buat dana darurat kita. Ingat nih bor, disisihkan bukan disisakan. Karena nunggu sisanya, bakalan ada sisa bor. Skwe bor, lanjut lagi nih. Jangan bilang ih kecil banget sih. Woi bor, bukan masalah kecil atau besar, tapi yang penting kita punya kebiasaan untuk menabung. Lalu dari 950 ribu itu, kita bagi-bagi misalnya untuk makan. Makan kan kita butuh 30 hari, jadi kita pakai misalnya 450 ribu. Kemudian, untuk transportasi ke tempat kerja, kira-kira kita kerja 1 bulan itu 20 hari, bisa jadi kita alokasikan mungkin sekitar 200 ribu rupiah untuk transportasi. Kemudian kita pasti dong gak mau kudet dengan kurangnya kita menjelajahi berita di internet ya. Pasti biaya pulsa kita ambil 100 ribu rupiah nih bor. Nah, ternyata masih sisa nih 200 ribu buat kita pakai. 100 ribunya kita masukin ke reksadana pasar uang. Kenapa kita masukin ke reksadana pasar uang? Karena returnnya lebih pasti di setiap tahunnya. Lebih tinggi daripada inflasi di Indonesia. Oke bor, kita lanjut. Masih ada 100 ribu lagi nih. Buat biaya kita bersosialisasi dong. Biar seduk bor. Nah, itulah kira-kira contoh mengalokasikan penghasilan 1 juta rupiah dengan perkiraan biaya di kota Gudeg, Jakarta. Jadi gitu bor. Sebenarnya, gaji berapapun insya Allah cukup kok untuk membiayai hidup kita asalkan kita bisa mengalokasikannya dengan baik. Semoga bisa menjawab ya keresahan dari kita kaum Avertebrata Poyoe Tukulbor. Terima kasih.